Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Cerisha Malita Fibrianto Biasa dipanggil Cerisha Dengan nim 212-030-1002 Pada kesempatan kali ini Saya akan mewawancarai beberapa narasumber Ya untuk memenuhi tugas Mata kuliah keluarga negaraan Oke saat ini saya sudah bersama Pertama narasumber pertama Yaitu boleh perkenalkan pak Namanya siapa? Namanya saya Cerisha Malita Fibrianto Biasa dipanggil Mbak Kasturi Oke Baiklah pak Langsung saja ke pertanyaan kita ya Yang pertama Untuk pertanyaan pertama Saya memiliki kasus seperti pelanggaran wilayah Oleh negara Cina Mengenai mata-mata negara Cina di Indonesia Tentang kasus turun di bawah laut Yang ditemukan oleh para nelayan Bagaimana tanggapan anda mengenai Kasus ini Pertama ini adalah sebuah pelanggaran wilayah Yang mana Indonesia harus mengirimkan nota protes sekeras-kerasnya bahwa itu Kedaulatan negara Indonesia adalah yang utama Tidak boleh negara lain Manapun Untuk memasuki wilayah Indonesia tanpa izin Apalagi dia hanya memata-matai yang sifatnya Keamanan Yang sifatnya akan mengganggu keamanan di wilayah Nusantara Khususnya ke Indonesia Oke baik Ya seperti itu jawabannya Untuk Untuk kita ke pertanyaan selanjutnya Yang kedua Menurut anda Apakah geopolitik Indonesia Sangat berperan begitu penting Untuk Indonesia sendiri? Sangat Karena partai politik yang mana Dulu zaman Orban hanya ada Tiga partai politik Yang sekarang Jumlahnya Luar biasa Banyak Itu menandangkan bahwa demokrasi dan geopolitik di Indonesia Sangat-sangat berkualitas dan sangat bagus Memang harus ada pembenaran-pembenaran yang sifatnya Dibagi dengan kesejahteraan dari masyarakat Oke baik Untuk pertanyaan ketiga Menurut anda Apakah hukum yang pantas untuk para pelaku koruptor atau korupsi itu sendiri pak? Pertama Menyangkut korupsi saya sangat-sangat membenci Hanya dua jawaban dari saya Pertama dimusnahkan Kedua Hukuman mati Yang itu yang Bisa menjadarakan orang yang Pelaku-pelaku para koruptor Untuk kepertanyaan selanjutnya Menurut anda Apa saja yang mempengaruhi lemahnya demokrasi di Indonesia? Untuk mempengaruhi lemahnya demokrasi di Indonesia Pertama adalah Pertama adalah Wawasan Wawasan dari masyarakat Indonesia Khususnya dari partai politik Untuk Memberi Mengedukasi Masyarakat tentang politik Pertama Diadakannya Pemilu setiap 5 tahun sekali Tanpa ada Edukasi dari Partai politik Untuk warga negara Indonesia Ada yang tidak tahu Ada yang tahu Tapi yang benar Intinya Untuk geopolitik Indonesia Sangat baik Tinggal dua pertanyaan ya Bapak Menurut anda Apakah hukum di Indonesia ini sudah adil? Dan menurut anda Apa hal yang harus Pemerintah lakukan terkait dengan penegakan hukum di Indonesia itu sendiri? Untuk penegakan hukum Yang jelas sedikit lebih baik Tapi memang harus ada Pembenahan-pembenahan Yang sifatnya Tidak ada tepang pilih Bagi Bagi para pelaku Khususnya Bagi yang Anak si pejabat Kemudian yang Anak orang yang biasa Sistem hukumnya berbeda Terutama Yaitu tadi Dari yang pertama Korotor Itu harus dijeraikan Untuk Kasus hukum Saya rasa Sudah bagus Memang harus ada Pembenahan-pembenahan Yang sifatnya Hukum itu tidak bisa permanen Karena setiap tahun Setiap Masa Setiap era Nanti akan ada perubahan Oke baik Kita lanjut Ke pertanyaan yang terakhir ya Bapak Menurut anda sendiri Apakah demokrasi di Indonesia Sudah terlaksana dengan baik dan jujur? Untuk demokrasi Sangat baik Sangat baik Dengan banyaknya partai politik Tidak ada Gesekan-gesekan Yang sifatnya Keributan Yang sifatnya Sampai Menimbulkan Apa Caos itu Sudah luar biasa Tidak ada negara di dunia ini Yang partainya Sebanyak di Indonesia Itu menandakan bahwa Politik Dan kelima kasi Indonesia Sudah sangat baik Oke baik Seperti itu Jawaban dari Bapak Pasturi Selaku narasumber pertama kita Baik terima kasih Bapak Atas meluangkan waktunya Semoga sukses Amin Baiklah sekarang Saya sudah bersama narasumber Yang kedua Yaitu ada Kak Siapa Kalau boleh tahu Perkenalkan namanya dulu Pertengalkan Nama saya Raphina Masa dikabel Raphina Oke Baik Raphina Langsung saja ya Saya akan melantarkan Beberapa pertanyaan Kepada Kakak Ada Empat buah Pertanyaan Yang nantinya Akan Kakak jawab Menurut Kakak Tepat dan benar Baikkan Di sini Saya akan Melihat Dan mengetahui Wawasan Kakak Mengenai Kewah Kenegeraan Baiklah Langsung saja kita Kepertanyaan ya Kak Yang pertama Mengapa Geopolitik Sering disebut Sebagai wawasan Nusantara Ya Karena Geopolitik Adalah salah satu Faktor Yang Mengharuskan Masyarakat Untuk Menghubungi Nusantara Sebagai wawasan Yang memberikan Arahan Atau acuhan Pada Negara Dan bangsa Indonesia itu sendiri Oke Baik Pertanyaan Baiklah Untuk yang selanjutnya Menurut Anda Sebagai generasi muda Apakah hukum HAM Di Indonesia ini Sudah adil Dalam menangani Permasalahan Yang sedang Terjadi Seperti Pelecehan seksual Terhadap Wanita dan anak Yang Sangat miris Bagaimana Tanggapan Mengenai Hukum HAM Tersebut Sudah adil Atau belum Memang Benar Menurut saya Hukum HAM Di Indonesia itu Belum Sepenuhnya Terpenuhi Ataupun Terwaksanakan Meskipun Indonesia sendiri Dijuduki Negara Hukum Banyak Hak Yang Perhatikan Keandangan Benar Itu Menimpa Pada Perempuan Dan Anak Anak Yang Masih Belum Mendapatkan Keaturan Apalagi Sekarang Banyak Sekali Perlindungan Yang Tidak Tersampaikan Tersampaikan Kita Masuk Ke pertanyaan Yang Ketiga Apakah Anda Tahu Tentang Tiga Tradisi Pemikiran Politik Demokrasi Tolong Disebutkan Dan Dijelaskan Apa Saja Ini Pemikiran Tentang Politik Carlos Abedal Torres Torres Classical Aristotelian Teori Ini Tentang Tradisi Pemikiran Aristotelian Demokrasi Merupakan Salah Satu Bentuk Pemerintahan Kalau Menurut Medieval Teori Tradisi Medieval Teori Menulapkan Roman Laut Dan Konsep Populer South Perlative Dan Contemporary Doctrine Contemporary Doctrine Dengan Konsep Republik Dipandang Seperti Untuk Pemerintahan Pakyat Yang B Oke Baik Jawaban yang Sangat Tepat Sali Oke Kita Masuk Ke Pertanyaan Yang Terakhir Ya Kak Oke Baik Laca Bagaimana Cara Anda Sendiri Sebagai Generasi Muda Dalam Mengestarikan Rumpungan Dan Mencegah Terjadinya Bencana Alam Yang Tidak Diiminkan Misalnya Bencana Alam Yang Manusia Atau Orang 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 Sendiri Yang Disebabkan Oleh Kita Sebagai Manusia Oke Jadi Memang Terkadang Bencana Itu Jadi Karena Ulah Manusia Itu Bisa 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 Mencegah Dengan Membuang Sampah Pada Tempatnya Terus Bisa Membuat Selokan Terus Menanami Pohon-pohon Jadi Kekeringan Ataupun Kebakaran Hutan Maka Repolisasi Seperti itu Saja Oh Baik Bagus Jawaban Yang Luar biasa Sekali Dari Kak Afena Oke Terima kasih Kak Sudah Sudah Meluangkan Waktunya Baiklah Saya Selaku Penanya Izin Pamit Bila ada Kesalahan Dan kata Yang Kau Anggurkanan Di hati Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih